Priswa banjir bandang menerjang kawasan di Kabupaten Bimanusa Tenggara Barat. Banjir mendam balasan desa dan membuat warga harus mengungsi ke tempat yang lebih aman. Bukan hanya itu dilaporkan, terdapat 10 rumah yang hanyut terbawa arus banjir. Air mulai mengenangi rumah warga sejak Jumat 2 April sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Debit air semakin bertambah selesai waktu mahrib. Banjir disebut mencapai ketinggian hingga 1 meter. Dilaporkan ada 4 kecematan di Kabupaten Biman terdapat banjir, yakni kecematan Bolo, Madapangah, Monta, dan Woha. Banjir kali ini disebabkan oleh intensitas hujan yang tinggi sejak Jumat pagi. Hal ini juga ditambah dengan sungai yang tidak mampu menampung debit air. Tingginya air juga membuat jalan raya tidak dapat dilintasi kendaraan. Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Biman mencatat ratusan rumah terdampak banjir. Warga yang terdampak sudah dievakuasi ke lokasi yang aman. Dilaporkan terdapat 10 rumah yang berada di pinggir sungai hanya terbawa arus banjir. Beruntung pemilik rumah dapat mengembangkan diri sebelum persiswa terjadi. Sebelum bantuan datang, warga sempat bertahan di atap rumah. Berdasarkan informasi terbaru, air sudah mulai surut dan warga tengah membersihkan rumah dari material banjir. Bukan ada 200-an orang. 200-an orang? Iya. Dari desa mana saja? Ini desa Ratok. Desa Ratok. Atau bagian kapositi. Belum lagi yang lain? Belum lagi yang lain. Desa yang lain. Kalau keseluruhan berapa? Keseluruhan ada berapa desa? Penguksenya keseluruhan diperkirakan berapa ratus? Banyak. Kita 700-an ada? Iya, ada 700-an. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!